Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Mas Naim Otomotif di channel Amatiran Oke sampai jumpa kembali ya Oh ya pada kesempatan kali ini Kita akan Ngasih informasi Untuk Tanda pemasangan temeng Untuk Suzuki Grand Vitara 20 Ini mesinnya Masih mirip-mirip Escudo 2000 ya bro ya Ini kita Video kita kali ini yaitu Ngasih informasi Saja Untuk pemasangan temeng Cuma kita tidak bikin tutorialnya Jadi kita langsung kasih informasi Untuk Temengnya Untuk tandanya ya bro ya Untuk topnya Oke untuk pemasangan temeng Ini posisi temeng Ini posisi temengnya Sudah terpasang Seperti ini Jadi kita Informasikan saja Ini Kita pakai tangan kiri Ini ya Ini yang mas Ini kita bicara Yang ini dulu Yang rantai Yang pertama Yang chain Yang utama ya bro ya Ini Ini tandanya Ada tanda Bulat disini Ini pas sama Yang warna emas Di chainnya Warna Kuning Atau keemasan Terus yang di atas Yang lurus Sama spoket Yang tengah Yang ini Ini warna biru tua Atau Kehitam-hitamannya Ini tandanya Pas disini Oke Terus Yang bawahnya Ini ada tanda panah Ini harus Ngadap ke atas Jadi Yang ini Lurus Sama chain Yang nomor dua Yang warna emas Atau kekuningan Yang ini Jadi lurus disini Terus Langsung Ke spoket Kemsap Untuk inteknya Ini Tanda panah Lurus Sama yang warna hitam Untuk chain Yang nomor dua Sama Untuk Sporket Exhaust Ini ada tanda panah Ini lurus Sama Chain Yang warna Kehitam-hitaman Atau biru tua Seperti ini Dan untuk Memastikan Temeng itu Pas Atau Top ya Ini harus lurus Ini garis ini Lurus Kesini Ini lari Ini garis ini Ini dua-duanya Ada garis Untuk Sporket Intek Atau Exhaust Atau Sporket Kemsap Ini ada garis Masing-masing Ini harus lurus Sama tanda Yang di Slinder head Ini Kenapa Belum lurus Karena ini Belum kita luruskan Ini kita coba Luruskan dulu Sama ini Kita putar dulu Ini kita pasang untuk cloud Dan sapnya Ini kita luruskan Yang warna emas Ke titik Atau tanda Yang bulat itu Ini kita luruskan Ini harusnya juga Sudah lurus Ini lurus nih Jadi kita ini lurus Cuma di kamera Mungkin Ini lurus kesini Lurus yang lain Seperti ini Ini lurus Sini Jadi lurus kesini Jadi untuk Ngelet top Tendaknya Jadi kita bisa lihat Langsung dari sini Ini Yang garis ini lurus Sama tanda Yang di Sini Yang untuk Exhaustnya sama Yang misal Exhaust ya Atau Buang Ini Garisnya Ini lurus Sama ini Jadi mau diputer Seperti apapun Kalau ini sudah Ditokan seperti ini Mau diputer Seperti apapun Saat kita tokan Ini harusnya lurus Ini lurus Jadi tandanya Tiga ini aja Satu Dua Tiga Atau yang ini Ini harusnya lurus Yang ini Tapi kalau ini Sudah ditokan Sudah lurus nih Terus disini Tidak lurus Misalnya disini Atau disini Atau misalnya Di indeknya disini Atau disini Untuk tanda ini ya Tidak pas posisi ini Berarti topnya Salah Atau lompat ya Atau kesalahan Pemasangan Oke Mungkin itu aja ya Untuk Cainnya Untuk Pemasangan Cainnya Untuk Pemasangan Temeng Cainnya Disini Tidak detail Untuk Pemasangannya Karena memang Untuk mobil ini Agak rumit Untuk pemasangan Cainnya Karena Masih menggunakan Dua Cain Seperti ini Ya bro Tidak kayak Mobil-mobil yang Sekarang Atau yang 2,4 Sudah 1 Cain Sudah ada Di video kita Sebelumnya Dicek aja Jika penasaran Dengan Cara pemasangan Untuk Temeng Cain Grand Vitara 2,4 Oke Mungkin itu aja Yang bisa saya informasikan Oh ya Untuk Setelan Valep Atau celah Atau cap Valep Untuk Grand Vitara Mau 2,4 Atau 2,0 Untuk Inteknya Yaitu 0,18 Sampai 0,22 Sedangkan Exusnya Yaitu 0,28 Sampai 0,32 Millimeter Itu Saat Kondisi Dingin Ya Biasanya Rata-rata Kita Ngecek Valep Biasanya Saat Kondisi Dingin Sih Atau Saat Ngecek Mungkin Saat Kita Panaskan Kita Pasti Bongkar Ya Kalau Kita Setelah Atas Posisi Dingin Maaf Mesin Kita Balik Karena Kita Punya Jack Stand Untuk Devinan Mesin Jadi Kita Polak Balik Jadi Bawa Seperti Ini Tengkel Edit SS Tes Sulit Di Terima kasih. 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 sepertinya piring water pump tapi kalau disini bersih oke mungkin itu aja video kita kali ini semoga jadi acuan dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial kami berikutnya selamat menikmati selamat menikmati